Seorang pawang ular di Trenggalek, Jawa Timur digigit oleh dua ular peliharaannya, jenis King Cobra yang memiliki panjang 2,5 meter dan 4,5 meter. Kenapa racun King Cobra begitu mematikan? Apakah orang yang digigit King Cobra bisa selamat? Sebenarnya, racun King Cobra bukan yang paling kuat di antara ular berbisa, namun jumlah neurotoksin yang dikeluarkannya dalam satu gigitan bisa untuk membunuh 20 orang atau seekor gajah. Racun neurotoksin menimbulkan masalah pemlihatan, kesulitan menelan dan berbicara, kelemahan otot, kesulitan bernapas, gagal pernafasan, muntah, serta sakit perut. Ular ini juga memiliki racun sitotoksin, senyawa atau zat yang merusak sel normal, yang menyerang jaringan tubuh, kardiotoksin, yang menyerang jantung, dan hemotoksin, yang dapat melumpuhkan sirkulasi darah. Ini menimbulkan rasa sakit yang parah, pembengkakan, juga kemungkinan kematian sel dan jaringan, bahkan kondisi penggumpalan darah. Korban dapat berhenti bernapas hanya dalam 30 menit setelah digigit King Cobra. Korban gigitan ular ini dapat selamat jika diberikan antifenom, obat yang dapat menetralisir racun dalam tubuh akibat gigitan ular berbisa.